Yang saya hormati Jenderal Andika Panglima TNI terkait dengan kejadian di Papua yang banyak menilai korban jiwa bergugurannya prajurit-prajurit TNI yang dibunuh, yang dibantai secara sadis dan biadab oleh para pemberontak-pemberontak itu, Kami sebagai prajurit, walaupun kami mantan tentara, tidak pernah sedikitpun menerima kejadian itu, mendidih darah kami, apapun bentuknya solidaritas kami terhadap teman-teman kami prajurit di lapangan, itu adalah harga mati, bentuk kesetiaan kami dan kecintaan kami terhadap institusi yang kami banggakan dan kami cintai, yaitu tentara nasional Indonesia. Jangan sampai tentara nasional Indonesia ini terkesan lemah, terkesan tidak punya kemampuan tempur, ini sangat menyayat hati kami. Maka, kami menawarkan diri kepada Bapak Panglima, rekrut kami, ajak kami, kami siapkan, beri waktu kami mungkin 3 bulan untuk mempersiapkan personil, melaksanakan latihan, Pertugas, untuk kami berangkat ke Papua, saya sendiri yang akan memimpinya, satu kompi pemukul, kami siap. Demi bangsa dan negara, kami tidak ingin Republik ini pecah, Republik ini dikuasai oleh kepentingan-kepentingan asing, atau karena kesalahan politik, kebijakan politik, kami tidak ingin negeri-negeri ini runtuh, lepas satu persatu, terutama Papua, yang menjadi bagian daripada bingkai NKRI. Salam hormat dari saya, Ruslan. Baik saudaraku, itulah tadi pernyataannya Pak Ruslan Buton ya. Wah, luar biasa. Salam hormat. Ya, luar biasa. Dari saya. Ya. Luar biasa ini kawan. Saya katakan, Kapten Ruslan Buton ini adalah kesatria sejati. Komandan sejati. Ya. Jadi, di mana Kapten Ruslan Buton ini, ya, tidak meminta mundur dari TNI, tapi dipecat. Karena, membela anak buah. Ya. Artinya, mengorbankan, rela mengorbankan karirnya demi untuk anak buah. Anak buah. Itu yang saya paham kawannya. Maka, Kapten Ruslan Buton masih memiliki semat yang menggubu-gubu. Ya, melihat, ya, mendengar. Ada rekan-rekam prajurit gugur di Papua. Nah, melalui tempurnya muncul lagi. Sip. Sangat luar biasa. Saya, salat hormat. Nah, kalau saya bedanya, ya, minta pensiun muda, ya, kawan. Nah, kalau Pak Ruslan minta ke Panglima TNI agar direkrut kembali untuk ikut tumpas KKB. Nah, kalau saya juga ada permintaan ini. Saya permintanya kepada negara melalui konstitusi. Ya, agar diizinkan membuka sekolah tentara bayaran di Indonesia. Ya, ya, kan. Setelah dibuka, ya, misinya adalah, ya, misi untuk luar negeri. Dan ini juga ada income untuk negara. Kalau saya seperti itu. Saya yakin banyak yang ingin mendaftar jadi tentara bayaran. Karena di dunia ini tidak sedikit negara-negara berkembang. Ya, butuh tentara bayaran yang profesional untuk mengamankan perusahaan-perusahaan mereka. Khususnya di bidang pertambangan. Baik itu tambang emas, minyak. Sekali lagi, mantap, ya. Pak Ruslan, sip. Saya senang itu. Kalau Pak Lima izinkan itu. Kasih waktu tiga bulan untuk mengorganisir ekstrimatra. Ya, saya bilang ini ekstrimatra didaur ulang kembali. Emang saya lihat ekstrimatra ini banyak ya dan banyak, masih banyak yang mudah-mudah. Dan siap didaur ulang kembali. Ya, siap didaur ulang kembali. Demi negara. Demi negara. Semoga di Panggili Mati ini memberikan izin. Tapi, kalau secara aturan mungkin ada itu. Yaitu membentuk milisi. Dulu kan pernah di Timur. Timur pernah. Di Aceh pernah. dibentuk milisi. Komandan milisinya Kapten Ruslan Buton. Saya yakin insya Allah berhasil. Nah, kalau saya secara pribadi hanya minta ke pandangan negara agar ya, semoga diberikan kesempatan dan memang ini tidak mudah ya karena harus melalui jalur konstitusi parlimen. Yaitu keputusan politik untuk membentuk membuka sekolah tentara bayar Indonesia dalam bentuk sebuah perusahaan swasta penyedia jasa keamanan jasa keamanan tingkat tinggi yang dipersenjatai. Bisa juga untuk pengamanan VIV yang dipersenjatai. Bisa. Tapi saya lebih fokus kepada seperti yang Amerika punya itu kayak Triple Canopy ya, seperti punyanya Inggris kayak itu G4S ya, kayak punya Rusia Wagner ya kalau Rusia itu namanya Wagner punya itu ya Amerika punya lagi namanya Blackwater karena kalau membuka sekolah tentara bayaran itu kan bukan hanya ahli dalam senjata ringan enggak sampai juga bisa menggunakan halus sista yang berat-berat seperti panser tank rudal kapal pesawat ya termasuk drone kalau itu dibuka di Indonesia saya yakin banyak sekali yang berminat banyak ya mudah-mudahan terwujud walaupun tidak terwujud di masa saya paling tidak saya pernah omongkan disini karena saya punya keyakinan kelak bangsa ini akan membuat itu karena keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya ya sekali lagi mudah-mudahan dibentuk milisi di Papua dan Kapten Ruslam Buton menunjukkan sebagai komandan milisi ya kalau saya bagian sekolah tentara bayarannya saja itu mantap itu awan ya ini saja bagian videonya dan saya doakan semoga Kapten Ruslam Buton selalu dalam keadaan sehat diberi keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak NKR harga mati merah putih berkibar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih